isi angin ban sepeda di jepang guys jadi guys ceritanya ini sepeda saya sepeda kerja saya ya alat transportasi saya untuk bekerja bannya tidak ada angin guys alias kempes kalau bahasa Indonesia nya nah jadi guys di video kali ini saya mau kasih lihat ya teman-teman Bagaimana orang Jepang kalau mengisi angin sepeda ataupun sepeda motor kalau banyak kempes dan ternyata untuk fasilitas pengisian angin sepeda ataupun sepeda motor sangat mudah didapatkan ya di Jepang ini ya guys selain di toko sepeda ataupun di SPBU dan ternyata di minimarket minimarket terdekat juga ada ya fasilitas mesin untuk pengisian angin sepeda motor ataupun sepeda walaupun minimarketnya tidak semua ya ada fasilitas fasilitasnya tapi kebanyakan memfasilitasi guys seperti teman-teman teman-teman bisa lihat di video ini ya ini saya mengisinya di minimarket dekat rumah saya nah ini dia tinggal pincet aja tombolnya anginnya sudah keluar teman-teman seperti mesin-mesin otomatis dipencet dipencet seperti ini ya dia akan mengeluarkan angin untuk pengisian ban sepeda kita guys ini teman-teman bisa lihat tinggal pincet saja sederhana ya sangat mudah dan ini fasilitasnya gratis ya teman-teman tidak ada bayar alias gratis memang memang sudah fasilitas ya fasilitas dari minimarket sebagai aksesorisnya untuk peminat pengunjung untuk belanja di minimarket tersebut oke guys inilah dia prosesnya pengisian angin ban sepeda ataupun sepeda motor di Jepang sederhana unik tapi sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman ya dan satu lagi gratis oke coba kita cek dulu apakah sudah anginnya full atau tidak dan ternyata oke teman-teman bannya sudah oke karena ini adalah sepeda transport saya untuk bekerja teman-teman untuk kuli nguli di Jepang kalau tidak ini tidak ada bisa kemana-mana oke ayo oke kita kembali pulang teman-teman kita sudah selesai itulah dia prosesnya untuk pengisian ban angin sepeda ataupun sepeda motor di Jepang terima kasih sudah menonton ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya sebentar dan